Halo Sobat IT, selamat datang di Hello IT Channel. Kali ini kita akan membahas cara memperbaiki printer Epson yang error ketika printing menarik lebih dari satu kertas. Permasalahan ini diakibatkan dari roll penahan kertas yang lost atau mengalami patah pada bagian penahannya. Pada video, roll yang rusak akan memutar, tapi yang masih bagus tidak akan berputar. Jadi ini adalah tampilan roll yang rusak di mana tidak ada penahan di dalamnya. Selanjutnya kita akan bongkar printernya, tapi di sini kita sudah bongkar duluan, jadi kita terangkan step-step bongkarnya pada video. Pertama harus lepas ini, penutup di petas, habis itu buka ini, ini adalah scanner, pasangan di sini, ini sisi samping, dan ini penutup di sini. Harus lepas, lalu kita akan memasang di sebelah sini. Pasang penahannya di sebelah sini. Oke, kita akan pasang ini di bagian bawah. Di bagian sini. Di bagian sini, dia akan ada pen seperti ini. Lanjut dengan roll yang masih bagus, kita pasang kembali roll penahan kertas pada posisi yang seharusnya. Kita pasang dulu roll penahan kertas dari bawah printer. Selanjutnya, kita pasang pengaitnya dengan pier seperti pada video. Sobat kaitkan pier ke roll penahan kertas, lalu tarik pier secara perlahan dan sangkutkan pada pengait pada bagian atas. Lalu dari bagian bawah printer akan nampak seperti ini yang sudah terkait. Kita lanjutkan kembali dengan memasang spare part printer. Pertama, kita pasang pendorong kertas. Sobat hati-hati memasangnya karena ada dua buah pier besar di bagian itu. Kemudian kita pasang fleksibel scanner. Ada tiga buah fleksibel, jadi bisa sobat perhatikan di video cara pemasangannya. Karena kabel fleksibel ini sangat sensitif, usahakan untuk tidak merusak fleksibelnya. Lalu pasang penutup samping printer, pasang dari arah bawah kemudian menutup ke atas. Kita lanjutkan dengan memasang baut-baut di bagian depan printer. Dan terakhir, kita pasang tray penahan kertas di bagian depan. Lalu kita sudah bisa mencoba printernya. Oke sobat, sekian dulu tutorial printer kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk sobat semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.